Memasuki pekan kedua bulan Februari 2021, perkembangan kasus COVID-19 di kota Pontianak terus menunjukkan tren penurunan secara signifikan. Sebagai mana data COVID-19 kota Pontianak yang diperbaharui pada 7 Februari 2021 pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, jumlah kesembuhan pasien mencapai 999 orang, sementara konfirmasi positif yang menjalani perawatan atau isolasi sebanyak 64 orang. Angka kesembuhan yang terus meningkat ini menunjukkan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di kota Pontianak. Hal ini mendorong Pemkot bersiap membuka kembali sejumlah taman yang ada dari aktivitas publik. Wali kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut, pada tahap awal, taman yang akan dibuka adalah taman-taman yang memiliki sarana olahraga, seperti Taman Alun Kapuas dan Taman Digulis Untan, dengan pengawasan penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Edi menjelaskan, taman yang terdapat sarana olahraga akan dibuka terlebih dahulu, lantaran olahraga dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh bagi masyarakat yang berkunjung dan berolahraga di kawasan tersebut. Di kota Pontianak, cuma yang ada sarana olahraganya lah, dibuka tapi dengan ketat protokol kesehatan, kita awasi. Taman juga salah satu meningkatkan imunitas tubuh manusia, kita manusia, apalagi sarana olahraganya. Edi Rusdikamtono menambahkan, pembukaan sarana publik lainnya akan dilakukan secara bertahap, apabila Pontianak sudah memasuki zona kuning hingga hijau. Karenanya, Edi menghimbau agar masyarakat kota Pontianak tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan 3M. EndraponTV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!